Selamat pagi kawan khususnya kawan kicau ya ini saya akan berbagi tips untuk mengenali atau mengidentifikasi jenis murai batu ya, ini burung ini saya dapat dari temen ini juga belum beli dititipin jual kalau di pasaran bilang ada yang bilang ini nias ada yang bilang ini nokta ada yang bilang ini balak sembur ya, tergantung pengalaman masing-masing untuk menilai tapi sebelum itu kita kembali ke asal burung ini menurut pengalaman saya kalau motif ekor seperti ini ini yang jelas itu tangkaran ya kenapa saya bilang tangkaran ini di bagian bawah ekor paling pendek itu ada semacam balak tapi balaknya balak sembur itu biasanya persilangan dari murai batu medan sama nias jadi kalau persilangan namanya persilangan itu bisa ngikut ibunya bisa ngikut bapaknya ya, tergantung gen mana yang kuat kadang-kadang ya bisa jadi balak kadang-kadang bisa jadi nias kadang-kadang bisa jadi medan ya ini yang sembur ini termasuk apa ya ya intinya persilangan itu tadi ya jadi kalau burung jenis ini saya nilai 95% ini tangkaran 95% prediksi silangan nias dengan medan ya kelebihan dan kekurangannya yaitu kekurangannya biasanya motif ekor kayak gini ada yang kurang suka tapi untuk kualitas kayaknya sama ya tergantung perawatannya jadi biasanya orang-orang bilang balaknya kurang bagus seperti itu tapi untuk kualitas sama saja kayak gini nah ini saya cek tadi untuk pangkalnya ini masih dorong ekor jadi masih ngelilin ketika saya buka pangkalnya masih ngelilin masih dorong ekor cuman ya kalau dari paketan biasanya agak tergantung dorong ekornya bisa berpengaruh ekornya kurang pendek atau gimana kurang panjang maksudnya jadi kalau burung jenis ini untuk menyebutnya tergantung ya terserah ini termasuk bisa disebut juga nias bisa disebut juga balak sembur kenapa nias karena rata-rata itu ekornya hitam cuma seperti noktah sembur seperti ini ya ada sebetulnya ada empat pasang kayaknya cuma yang satu pasang warna putih itu hilang ya jadi kalau gini nias sembur atau balak sembur sebutannya kalau kualitas tergantung perawatan dan pemasteran awal ya biasanya dulu itu saya pernah dapat kayak gini mungkin disana itu orangnya ternak labet juga itu nembak-nembak labet juga dibeli orang Jakarta bisa konser atau bisa sering juara nyari-nyari ya kalau ini baru dapat belum tahu ini kalau untuk materi kandang ini juga bagus juga sudah mempunyai balak gen maksudnya gen keturunan dari nias sama medan kalau misalkan disilang dengan nias lagi biasanya anaknya keluarnya nias atau noktah jelek-jelek jadi kayaknya sama saja ya jadi bodinya besar sudah diambil sudah ada ini dengan terah bodinya besar kalau disilang dengan nias bisa mengeluarkan nias bodi besar misalkan lebih bagus lagi petinan niasnya yang bodinya besar juga ya biar jadi jumbo gitu untuk mengambil terah terah nias atau faktornya nias sedangkan mentalnya mentalnya nias sama medan itu ya biasanya bagus-bagus ini kayak gini kepalanya juga bagus matanya bagus taruhnya sedang prediksi saya kalau udah medan kayak gini agak medan ini tergantung ya kalau burung rawatannya bagus itu umur 5 tahun pun belum medan tapi untuk tangkaran kalau misalkan jarang tik rambah itu efek rambah biasanya kalau jarang tik rambah kakinya juga akan misik seperti ini perkiraan saya ini udah ngurap 2-3 kali misalkan dia nggak mau tik rambah mungkin 2 kali 2 kali kalau misalkan dia mau di kerambah posisinya ikornya udah mulai medan ini mungkin kurang 3 kali jadi usia di atas 1 tahun di bawah 2 tahun kayak gini pas untuk grading ini sekian video video dari saya jangan lupa bantu subscribe untuk berlangganan gratis setiap hari akan ada update terbaru videonya kemaren kemarin ada yang yang di upload di video itu dijual apa tidak semuanya ini dijual jadi kalau cocok langsung whatsapp saja ada nomor saya disitu atau langsung via youtube inbox bisa oke terima kasih masukkan dulu baru dari paketan ini dari teman biar adaptasi dulu kayaknya dia beradaptasi dengan bagus langsung kau makanannya langsung makan dia kerutus sama jangkrik jadi kalau dari paketan itu EIF nya jangan lupa langsung dikasih biar cepat stamina pulih jangan lupa selamat menikmati jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati masih kecapean dia biasa kalau dari pengiriman seperti itu itu masih mungkin masih adaptasi karena disini juga banyak burung makan makan dia lapar selamat menikmati